Intro Ya selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu Hari ini tanggal 11 Juni 2022 ya pada video kali ini saya akan membahas tentang sektor finance ya jadi nanti ada 1 review ISK dan 8 saham apa saja yang pertama ada BBCA kedua ada BBRI ketiga ada BBNI keempat ada BMRI kelima ada BDMN keenam ada ARTO ketujuh ada BBB dan yang terakhir ada BRIS ya langsung saja Bapak Ibu singkat review ISK nya jadi ini kalau dilihat memang kemarin sudah waktunya untuk istirahat ya jadi ini saya bahas ISK ini beberapa hari sebelumnya lah ya jadi ini memperkirakan kira-kira arahnya ISK itu mungkin seperti ini itu ya jadi jadipun nanti ini wave 1 sudah ya jadi terkena di resisten 7264 ini ya terpentok di resisten sini dia mantul ke bawah dengan ada sedikit gap ya menciptakan sedikit gap disini oke nah lalu pada tanggal 10 Juni kemarin ya hari Jumat ISK kita mengalami koreksi cukup dalam cukup dalam dan kembali ke area di menu ini area konsolnya sebenarnya nah dia pun tertahan di support ya 7060 ini tertahan dan membal lagi nah kalau ke depannya ya Bapak Ibu dia sideways disini itu sih malah bagus ya atau sidewaysnya kalau sideways mungkin area sini ya ya kalau sideways ya kalau sideways mungkin area sini ya kalau ini sideways untuk ISK terlalu kecil nah mungkin sideways di area sini dia ngumpulin tenaga baru bisa break di 7264 targetnya abis itu 7355 ya nah tapi ada skenario nya kemungkinan terburuknya juga ini jebol 7060 ini jebol bisa ke 6921 ya untuk membuat higher low yang baru gitu ya entah higher low nya disini atau bisa di 6826 ya bisa aja tergantung market lah mau seperti apa gitu nah ini sih sebenarnya cuma gambaran view ya tapi mungkin bukan dalam waktu dekat bisa juga ya besok bisa juga langsung drop kita kan gak tau nih market sekarang apalagi fat udah ngelorin suku bunga gitu kan apa dampaknya terhadap saham-saham big caps kita ya belum tau kemungkinan besar sih merah kemungkinan besar ya cuma kita harus hati-hati aja makanya disiplin kalau yang oh udah tau nih area nya mungkin sampai sini yang berkambung saham big caps harus tau apa yang mau dilakukan gitu ya mudah-mudahan asing juga kayak kemarin ya nih yang di luar drop di ISG malah didorong terus gitu ya kalau bisa seperti ini sih bagus gitu ya ya baik itu aja ya untuk ISG jadi ini ada kemungkinan dua antara side twist di area 7061-7260 atau bisa break ke 6921 kalau untuk langsung naik saya rasa sih sekarang agak sulit ya kondisinya belum mendukung seperti itu ya lanjut ke saham pertama ada BBCA BBCA kemarin ditutup di harga 7350 dengan perubahan harga minus 2% ya ini garis biru ini apa pak garis biru ini adalah hari terakhir saya ngebahas untuk BBCA ya dan saham-saham kebelakangnya saya sudah tandai seperti ini jadi kemarin juga saya kalau gak salah saya sampaikan ya bahwa ya kita bermain kalau di area sini mau average down ya di area support aja gitu karena gak tau bengkeng ini juga candle-nya itu jadi berantakan ya candle-nya jadi jelek banget karena banyak yang hakka sini hakka sini hakki di sini gitu ya jadi open langsung cap up open langsung cap down gitu nah ini yang ngebuat menurut saya sih masih belum bagus ke depannya belum bisa naik gitu jadi kalau naik pun terbatas seperti ini gitu ya nah ini sekarang dia dibanting lagi jadi seperti biasa ya kalau breakout lihat dulu 2-3 candle-nya ya 2-3 candle ternyata merah ya drop lagi dia gitu jadi jangan fomo misalnya udah break up break out langsung ya boleh tapi jangan all in ya jadi misalnya sini breakout langsung all in 100 juta duitnya padahal cuma 100 juta nah ini turun sampai sini bingung nah misalnya punya duit 100 juta ya masukkan dulu lah 20 juta gitu kan 20 juta nanti lihat 3 candle-nya oh dia udah meneturn ke bawah ada support ya kan nah ini oh ini dekat support jajel beli deh tambah 50 juta misalnya ya kan karena support paling bawah volumenya bisa lebih besar daripada sebelumnya gitu ya jadi misalnya seperti itu terus 30 juta nanti saat ada mau breakout lagi di sini bisa beli lagi atau di sini ya terserah terus strategi bapak ibu gitu ya jadi kalau bbca ini arahnya masih ke bawah 7258 mungkin ya dia mungkin bersembuh ke situ dulu masih koreksi terus nanti rounding ya rounding baru naik mungkin seperti itu ya bapak ibu ya ini kalau dilihat kan sebenarnya kayak wave nah mudah-mudahan wave-nya itu berhenti di sini ya jangan lanjut naik gitu ya untuk bbca seperti itu lanjut sam kedua ada bbri bbri kemarin tutup di harga 4400 dan perubahan harga minus 2% ya jadi bca bbri minus 2% ya jadi ini dia udah keluar channelnya ya masuk keluar lagi gitu ya nah kalau dia pun sekarang mau masuk ke channel udah agak jauh gitu nah yang jelas 4400 ini menjadi titik kuatnya si bbri ya bbri 4400 ya ini juga sebelum 4400 ditahan nah ini ditahan juga nah tapi memang gak menutup kemungkinan untuk lanjut koreksi ya bbri kalau dilihat volumenya mendipis ya mendipis dari sebelumnya sih tapi untuk koreksi cukup besar ya terus asing masuk tapi tipis banget ini juga ya apa nih keluar ya lokalnya tapi dikit nah jadi maksud saya adalah nah ini jadi maksud saya adalah untuk banking kayaknya masih akan koreksi itu ya masih akan koreksi jadi memang kalau banking itu ya sebaiknya sih gak ditradingkan lah ya kalau banking karena apalagi YSG kita seperti ini kalau trading di banking big bank ya lebur gitu ya remuk karena YSG nya ketarik ya big bank ikut apa big caps ikut ketarik gitu nah ya kalau disari banter detektor dia mau didistribusi normal seperti itu ya jadi potensi bisa turun dulu ke 4300 area paling drop nya 4250 ya setelah koreksi ini ya bisa tunggu di area-area situ ya untuk BPR seperti itu kalau mau nambah muatan untuk investasi ya kalau investasi sih masih bisa jual lah gitu ya cuma jangan pusing kalau misalnya kebanting-banting sana-sini gitu ya lanjut saham ketiga ada BBNI BBNI ditutup di harga 8300 dengan perubahan harga minus 4,32% ya jadi ini hampir confirm bukan double top ya tapi confirm bikin lo baru takutnya ya jadi kalau dia bikin lo baru sampai disini nah itu jelek gitu ya jadi dia disini low terus dia disini ya ini kan kemarin potensi double top ya nah kalau dia bikin lo disini lagi ya bisa turun lagi nih si limanya ini bisa naik tipis doang habis itu ya naik kesini ya kesini terus bisa bikin lo baru lagi nah itu yang gak awak ya jadi untuk BBN atau backup ini mending wet NC lah gitu ya ini juga dia bikin tiba-tiba gak ada angin gak ada apa ya mungkin isu itu ya terus tiba-tiba langsung bikin gap segini besarnya ya nah ini gapnya jadi ya mudah-mudah sekarang ditutup lah atau mantul di mantul di 7892 ini 798 berarti ya 8000-an lah ya mantul di 8000 terus bisa naik lagi ya itu bagus BBNI nah jadi kalau misalnya bapak ibu yang mau nambah muatan ya kita spekulasi bayar aja di area sini ya ya bisa 14% untuk bank BBNI ya yang jelas ini dia udah breakdown support dia sih kalau secara gap gak punya PR ya udah ditutup semua gapnya nih tinggal yang ini aja yang kemarin dibuat ya jadi mudah-mudahan disini 8000-an pantul seperti itu nah ini cap and handle nya potensi gagal ya kalau besok dia gak bisa lanjut naik langsung ya gak bisa langsung rebound nah ini potensi gagal nih cap and handle nya nih ya gitu ya kemarin kalau cap and handle ya targetnya langsung ke 10.200 ini ya nah cuma kalau dia terus turun ya di bawahnya ini ya udah ya potensi gagal BBNI lanjut saham keempat ada BMRI BMRI kemarin ditutup di harga 8175 ya dalam perubahan ke minus 2,297% ya rata-rata bank terkoreksi 2-3% nah BBNI paling besar apalagi tambah gap down nah ini BMRI secara candle lebih bagus daripada BBNI ya jadi dia ini udah sempat keluar ya udah sempat keluar dari handle nya mau tes kecedot ya kecedot ya nah kita ternin dulu deh ini kalau kecedot ini biasanya menjadi resisten minor gitu ya di 8500an nah ini dia kembali masuk ke handle nya ya mudah-mudahan dia turun pun sampai 8000 ini masih oke ya dia koreksi sampai 8000 untuk BMRI terus dia mantul lagi masih oke gitu karena apa ya ini dia masih di atas capnya nah kalau ini kan dia udah turun di bawah capnya itu yang bahaya gitu ya seperti itu untuk BMRI potensi masih koreksi yang untuk big bank lanjut saham kelima ada BDMN BDMN kemarin ditutup di harga 2500 ya dalam perubahan harga terkoreksi minus 1,96% nah ini kemarin saya buat di tanggal 3 Juni ya 3 Juni itu yang candle ini nah saya sampaikan bahwa ini dia sudah breakout saat saya bahas nah dia berpotensi ke 27 2700 ya kalau bapak bapak ibu cari cari video saya 3 Juni ngebahas tentang Big Bank ya situ ada ya ini sudah 2 hari tercapai gitu ya jadi puji Tuhan ya sudah cuan terus tapi ya sekarang tiba-tiba langsung kita mundur ya yaudah yang kemarin tidak tepe ya ya tunggu saja gitu ya ya mudah-mudahan bisa naik lagi lah gitu dia balik lagi ke channel bisa jaron lagi turun ke bawah ya retrace lagi baru keluar lagi ya bisa saja gitu yang jelas kemarin ya puji Tuhan sudah sempat cuan lah gitu ya jadi kalau yang tidak tepe ya sayang ya maksudnya juga ya yang sudah di bawah sini kan sudah lumayan tinggi oke untuk BDMN seperti itu ya lanjut selanjutnya ada Arto Arto ya kemarin ditutup di harga Rp8.700 dengan terkoreksi minus 2,25% ya jadi ini kemarin Arto mantul ya kita gambarkan sedikit gitu ya ternyata secara pantulan gak nyampe di resisten Rp10.000 ini Rp9.75 cuma sampai di resisten sini ya dikit banget ya bedanya dikit banget gitu nah terus dia bikin low baru ya mudah-mudahan ini wave 5 nah berarti wave 5 nya mungkin baru ke Rp10.000 gitu ya jadi ini mungkin wave kecil rebound nah nanti dari wave 5 ini bisa rounding lagi bisa gitu ya nah untuk Arto sendiri kalau sekarang masuk sih belum ideal ya belum ideal jadi ideal mending ya nunggu di sini 81 90 atau Rp8.000 lah ya itu baru ideal ya kalau ideal lagi ya Rp7.800 gitu ya jadi kalau disini sifatnya spekulasi buy di Rp8.200 ini sifatnya spekulasi buy kalau mau beli ya on weakness Rp7.800 pasti support ya jadi bener-bener mantul nah ini ya mudah-mudahan gak bikin low baru lagi ya jadi dia merah koreksi tapi lanjut naik nah ini potensi bisa ke Rp10.000 ini ya untuk Rp8.000 seperti itu nah ini yang garis hitam ini Rp9.200 ini resisten kuatnya ya kayaknya ya untuk Rp8.000 jadi mungkin akan dites beberapa kali baru bisa break gitu kalau dilihat volumenya makin kecil ya Rp8.000 volumenya Rp8.000 makin kecil asing juga jualan lokal jualan ya jadi seperti itu untuk Rp8.000 lanjut saham ke Rp7.000 ada BBYB ya BBYB tutup di harga Rp1.395 ya dengan terkoreksi minus 2,11% ya ini memang kondisi dia lagi di apa namanya resistennya ya resisten kuatnya berkali-kali di jebol break pun langsung false break out gitu nah ini kemarin saya buat disini ya dibuat disini tanggal 3 Juni saya gambarkan bahwa ini cup and handle potensi ya nah ini kemarin tanggal 8 Juni udah break out dari handle-nya sekarang dia lagi retest untuk resistennya ya mudah-mudahan dia di necknya ini dia bisa tembus gitu kalau necknya tembus nah ini tembus di Rp1.480 ini tembus ya potensi ke Rp1.760 gitu nah jadi kalau Bapak Ibu ya ini bukan saran ajakan ya ajakan jual-beli bukan cuma kalau misalnya mau average down atau menambah muatan area ini bisa ya bisa gitu dengan catatan ya kalau turun sampai Rp1.300 Rp1.300 wajib punya cash lagi untuk average down lagi gitu ya karena kan mungkin banyak nih BPP yang BPP punya angkut dari atas ya udah disini yang kutur sampai bawah gitu ya itu apa namanya bisa average down di area ini ya mudah-mudahan menjadi pantulan dan ini titik kuatnya ini di Rp1.250 ini ya seperti itu untuk BPP BPP ya lanjut saham terakhir ada breeze breeze kemana tutup di harga Rp1.445 ya dengan perubahan harga terkoneksi 0,69% nah dia ngebentuk hammer di bawah ya ngebentuk hammer di bawah ini ini sih ada potensi ada rebound sedikit ada potensi kalau besok bisa hammer hijau ke atas ada potensi besoknya bisa lanjut naik ke atas nah ini secara volume kecil ini juga kecil asing masuk kecil lokalnya jualan terus setelah goreng tinggi dan jualan terus nah jadi untuk breeze ini area beli di Rp1.400 oke ini area beli area demand ini ini ya mau spekulasi buy area sini boleh Rp1.400 sampai Rp1.420 ya spekulasi buy kita manfaatkan buy on weakness begitu ada pantulan ya udah jual gitu kalau ini Rensia support resistensi 7% lumayan ya yang buat yang mau average juga juga bisa gitu ya jadi di area ini ini udah diuji berkali-kali sempat turun pun ketarik lagi pas disitunya ya jadi ini mudah-mudahan udah kuat Rp1.400 ini bisa area spekulasi buy buy on weakness gitu ya untuk breeze dia yang jelas dia harus di Rp1.500 ini nanti berat nih ya ketemu banyak resisten jadi harus kuat untuk mendorong gitu volumenya juga tinggi kalau dilihat volumenya belum ada soalnya ya belum dilihat untuk distribusi ini juga nah kalau kalau disini soalnya dia dari bander detektor di sini di big distribusi gitu sama lokal WD Ibu AZ gitu ya jadi seperti itu untuk breeze ya video kali ini cukup sampai disini bapak ibu terima kasih bagi yang sudah menonton terima kasih pula bagi yang sudah subscribe like dan komen ya yang juga sudah mendukung channel saya sekali saya ucapkan terima kasih salam salam bapak ibu